Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati Duta Besar Amerika, Mr. Kim dan juga seluruh jajaran dan para pengurus PKS, Habib Sekjen, Bendara Umum dan Dr. Sukamta, Ketua BPPLN, juga Wakil Ketua Bidang BPKK, khawatir sekalian, insan pers yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur tentu saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang menjadi kehormatan bagi kami PKS bisa dikunjungi oleh Yang Mulia Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Mr. Kim. Sebuah kehormatan yang tentu dari tadi diskusi dengan penuh kehangatan untuk bagaimana memajukan demokrasi khususnya di Indonesia ini. Tentu kami juga berharap bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat ini ke depan akan bisa berjalan semakin baik dan PKS sebagai salah satu partai politik di Indonesia misalnya akan selalu mendorong kemitraan strategis antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat semakin maju dan baik. Partai politik juga sebagai salah satu pilar penting demokrasi dan kami di PKS ini mengingat betul visi pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden di mana PKS berkomitmen untuk menjadi salah satu elemen bangsa yang ingin menjaga demokrasi di Republik Indonesia ini agar tetap sehat, menjunjung tinggi kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia dan kelompok minoritas serta penegakan hukum yang adil dan profesional. Kami juga mendukung diplomasi pemerintah Indonesia dalam berupaya menciptakan stabilitas dan perdamaian baik di kawasan maupun di level dunia. Kami menginginkan agar seluruh bangsa-bangsa di dunia menghormati kedaulatan politik setiap bangsa dalam mengatur dan mengelola bangsanya. Prinsip non-intervensi harus kita pegang sebagai norma global dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan sebagaimana amanat dalam piagam PBB. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, rekan-rekan. Tadi saya baru saja melakukan diskusi yang sangat menarik sekali dengan Bapak Presiden PKS Ahmad Saiku mengenai kedalaman hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Kita berdiskusi tentang kuatnya hubungan antar-militer antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kita membahas bagaimana kita bisa memperdalam hubungan ekonomi antara kedua negara kita. Dan bagaimana kita bisa memperdalam hubungan kita untuk menjawab tantangan-tantangan permasalahan-permasalahan global yang ada di dunia. Dan yang terpenting tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa kami mereafirmasi, kami kembali menegaskan komitmen bersama, komitmen kuat kami untuk terus mendukung demokrasi dan hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia. Dan saya sangat menikmati kunjungan saya di kantor pusat PKS hari ini. Dan saya terima kasih atas sambutan dan perlindungan yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden PKS dan berserta kolega-kolega beliau. Terima kasih banyak. Terima kasih atas sambutan dan perlindungan yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden PKS hari ini.